hai oke guys setiap kita menyaksikan pertandingan di upper bracket final snapdragon pro serisi antara teman lama kawan lama yang biasa bertemu sebelumnya guys ya sebelumnya begatron era melawan gpx baris yang sekarang berubah nama aja udah di tim baru guys di tim vitality untuk begatron era dan gpx baris yang di falcon vegas ya dan kali ini puninya main dan kemarin karamel diganti diambil oleh mail ini langsung aja kita tonton game pertama let's go Hai Oke itu dia pilihan-pilihan hero yang sudah diambil oleh masanya keluar lagi ya Canggih gotlin kedua tim ini jadi sesaat lagi kita melihat bagaimana pertempuran yang jangkih gotlin sih buat kata itu Hai kerennya Hai karena ini antara Falcon Vega dan juga vitality ini akan seperti apalagi pertempuran dan teman-teman deh udah lama juga gua kakakas disinledis ya penasaran akan seperti apalagi pola permainan yang akan mereka tunjukkan Oke seperti apa eksekusinya Canggah gotlin jadi satu pilihan sudah jadi metadir yang banyak banget sekarang final upper bracket satu langkah lebih dekatkah karena kalau Hai masih bisa berarti kalau misalkan partner Vega ke final ya terus misalkan Onyxol dibawah menang bisa ketemu lagi final dan kita bisa ketemu bisa cari nanti disana tapi kalau nanti misalnya Nia Falcon Vega nya berhasil untuk ke grand final tapi yang dibawah Onyx gagal ya udah langsung fix Falcon yang akan mendapatkan satu slot lagi dan sekarang waktunya kita terbang menuju ke land of all right ini nengis ya ini juga artis sudah lama nggak ngeliat martis kita yang sudah lama tidak kita lihat ya tapi ya early power yang mungkin memang harus di sekitar juga ke martis dan sampai nantinya menunggu untuk Canggahnya bisa dapetin minimal tiga item karena dengan teks fit-e-teks fit kayak itu asuransi lah yang bisa dibilang juga tapi jangan lupakan dari sisi vitality mereka juga punya cloud dan juga lovaria sebagai tulang punggung nantinya juga di Arab video to delete game dan ini adalah deretan dari set talent emblem yang sudah terlihat wuuh weakness fighter digunakan jangan jangan banget ya udah dibanding dan nggak boleh pergi mage itu juga lagi bahkan ada tambahan You dip in경 di pe shaken helicopter dan Candice Hunter di everywhere tapi out-tentunya masih ada moes noted sayinglord tadi opi membuat dirinya kembali Hakdeep dan masih ada kesempatan bisa bulan menuju cara base nya oke masih mundur dulu perlahan tapi ada yang di ini udah harusnya bisa sesuai rencana ya Mereka nggak boleh ketinggalan sih early game-nya juga tapi berbicara tentang lebih kena Poking dong eh menang ya ini adalah mecahin shield-nya dulu karena kan shield ini lah setidaknya udah bisa memberikan defense tambahan nambahkan lagi momen yang dipilih ke menambahkan lagi dari powernya dia tapi Tal tetap maju mencoba bisa mencari informasi dan sekarang Puni cukup berani tuh bisa mengganggu ke arah dari Vival penuh lagi jangan cari posisi juga tapi ketabrak sepertinya tahu ya di tengah hampir harus mengeluarkan satu flikar yang dia milikin Oke informasi cukup mahal dan bahkan ini juga akan menghambat leveling dari talnya agar nantinya keras upload tidak akan ready di saat set up menuju karat tertol karena sekarang tiga pemain dari tim vitality dan bahkan dari Valkor Svega sudah regroup di area tertol. Aduh funinya bersiap seperti untuk kalian yang kedua kalian kisah woi datuk main-mainnya coy coy woi pas double kill udah tiba keuntungan untuk Valkor Svega dan itu dia adanya area of effect juga yang akhirnya ke arah satu player juga aduh kemudian 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 hampir kecengnya udah beli corrosion ya tidak beli sepatu ternyata versi ini cukup unggul Oh Claudius yang dia bawah dengan petrohaiman di awal-awal dikeluarkan dan tadi mencoba untuk bisa maju dan juga memberikan bahaya sekali Aduh ini dibasu dibalikin sih tapi hati-hati karena tim vitality dalam keadaan tertinggal enak banget cangin kuretnya fokus ke atas terus kita ke Goten EXP ini dimina ya nih emang kameramannya wah free awas Hai wih untung clicker waduh diversionnya udah pecelnya eh challenge ini ya Meteor shower mandi mandi meteor guys di agresif banget di tempatin terus baksin untuk bisa bergabung bersama dengan rekan-rekannya dan ini Vivian juga nggak bisa dibuat bergutik ya Vivian awas dipegangin terus-terusan dengan adanya empat pemain dari Valkon Svega dan tau gak mau kalah jalan sekarang tau gak mau di screening duluan dia yang pegangin boleh ada 3 ribu bergabung 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 self reward di fashion sering terjadi gak sih iya 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 kok bablas kadang kayak gitu iya 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 terjadi sama sekali bahkan sekalinya tadi dia buka inisiasi dulu itu dia golden stuff oke cangahnya wuuh golden stuff sama feather of heaven cepet banget sekarang ini tempat utamanya untuk penggunaan cangah yang sekarang apabila berada di aregon dan selebihnya kita akan lihat dia fokus lagi apakah enchant yang mau dibikin untuk bisa meredam lagi penggunaan mananya atau dia harus cari itu ini ini itu 요 ini ini tadi juga pakai waduh di atas aduh dikenal kepung forgive gak bisa dong mati kalau kembali lagi bisa canggih gimana banget susah harus cepet-cepet bisa menyelesaikan game ini sih kalau enggak nginjek ini jadi kena cerah-cerah ini ya ini harus banget ada follow-up yang cukup dan sini moral bukan bukannya dia nggak cukup ya tapi dia akan lebih kepuk dulu dan nggak akan langsung instan juga jadi tinggal nunggu nih Chelsea juga cukup free masalahnya dari tadi walaupun memang dari tim vitality mereka mereka kalah dari segi objektif tapi asuransi mereka jaminan mereka di late game ini masih lain-lain aja Pak ya tadi juga dari Chelsea malah udah dapat satu poin masih farming aja celsnya kelautan juga mengambil bawah tengah atas masih banyak pergerakan bisa dilakukan dan Violet sekarang udah punya satu light armor ya ini PR lagi sih memang udah ketinggalan terlalu kenal apa tim falcon vega nggak ada yang burst damage gini DPS gitu dan pop damage dari sini moral asal Eko dibuka ya melin ada di areanya sendiri yang dibagian bawah tertinggal namun Viviannya ke tempat yang lain guna terbisa menyelamatkan dirinya dan ada meteor shower di area belakang ada rasa nih mencoba terbisa membuat sebuah balikin dibalikin di balikin Fumi Eko ngejar Fumi eh tapi mati ya berhasil gambar malam membuat Fumi Eko yang hilang sendiri dan Vivian yang menyelesaikan duet ih ih funi yang dikasihin konsil dikejar oleh Violet oke tapi ternyata ada satu tekanan dari people dia langsung tabrak dan bahkan funi yang ditarget oleh cels ini nggak tumbang ya karena ada penyelamatan dari konsil tadi kalau nggak salah tadi ada konsilnya langsung ke Lord sih uh cepet banget Lordnya hehehe canggul Hai wali kristal ternyata canggulnya biaya di hari minggu kalian lebih ketik feather of heaven call and stuff sama segelas kopi kalian wali kristal iya 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 buat siapa yang cepat datang nantinya itu akan kedapetin mantep lagi meter shower led 이스 2001 Andrew 2020 putraj 2000 ini tersebut tersebut atau itu dia kumat tipalnya pasti beli radian armor itu pasti cukup cepat ya hati aja sih cloud yang nunggu cloud kira-kira ini udah gak pernah main-main lagi sebelumnya gpx terakhir-akhir ini tiba-tiba di valkon vega baru main berarti gilang-gir banget sih oh dia gak ngeretri oh oh bahaya banget ini oh ini mulai ini dia guys mulai titik comeback dari vitality oh my god berbahaya wow iya betul sekali pak pulung aw uff iya mengincar ke arah vivian ternyata bukan target yang optimal juga dan akhirnya ini menjadi titik balik untuk tim final lady mereka bahkan bisa kontes nantinya di area lord yang sudah muncul ini enak banget nih celah sekarang udah ada backzone yang dibilangkan menuju puncak waaah 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 waw waaah wuh kelihatan di atas oh ini mereka asal viviannya dari siang yang furry wah dapet meliannya gigi 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 kok cloudnya bisa sampai sini cepet banget cloudnya yang balik ya kenapa dari cloudnya hanyi kenapa dari cloudnya hanyi iya 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 dia udah belajar untuk tidak tertrigger begitu cepat dia tahan sebaik-baiknya walaupun tadi minum furia sangat menggaguh dia untung loh ada satu mortal cloud yang emang bisa ngedina itu semuanya aman jadinya aman retri tetap bisa tanpa harus terpenongkap yes tapi lordnya bangga bisa diinfansi temannya gak sih lordnya dan kayaknya cukup cepat dan satu wave doang loh yang emang mereka fokuskan di tengah mereka biarin aja dan di atas mereka tidak jalankan waw 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 dikejar tal iya kerasa flicker waw 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 berarti di Vanguard dan di I Fullnya Wih, tapi tabrak celnya 4-0 sekarang masih sangat-sangat aman sekali tapi kursa uploadnya kembali dikeluarkan dan sekarang pipalnya masih terlalu kuat nge-pokingan Claude ini tuh minin furry wuuu.. desimation, rising wave, rata ini tim falcon hampir waduh lord berdasarkan modal dari maleficro ring ternyata dibuild ya lompat ke belakang juga dan bahkan dengan tiga pemain yang hilang dari valkons vega mereka harus perelangkan dari tim vitality yang bisa ya canggih memang ahli doang sebenernya sih kalau udah ke mid ke apa kalau di sini masih lebih power setelahnya kalau mereka sudah selesai dengan tugasnya masing-masing baru cel it's my shot winter mereka harus nemuin jawaban gimana caranya untuk nge-stop celnya sih enggak di di biasanya di CC kecil gitu ya tapi itu juga masalahnya tenang banget Pak dia juga enggak yang ketrigger buru-buru gitu karena sekarang kalau kita lihat dari juga yang emang di hancur tuh hancur semua jadi toretnya itu besar kalau menurut gue pribadi bukan dari meteor shower nya lagi tapi dari basic attack nya lagi dari kriskan moon yang emang bisa dia pop up juga dan sekarang pertempuran nya coba lihat masih ada semua toret full-tet shower dan langsung dimantiin begitu saja untuk satu-satunya dan santai yang masih tersisa di belakangnya ya bukan ternyata lortnya cukup lama ya bisa diklier tapi lihat bagaimana kawan-kawan ini Violetnya udah ada immortal di dalam tubuhnya walaupun terbakar di tidak Violet masih berhasil selamat Vivian ya bisa ini mah bersama dengan rekan-rekan nya berakhir cuma bisa diiring baru beli itu divine juga sebagai tambahan magic power 2 hancur martis juga speknya juga di early sampai mid game udah kurang tinggal nunggu menang aja sini tv-vitality guys celnya siapa yang mau deketin ini gimana nih Aduh meter shower hampir mati tuh celnya gawas jadi siapapun yang ingin Masberal Maria Defensive yang dimiliki oleh Falcon Vega oh liatnya naik sih sepertinya dari tim vitality mereka juga nggak mau yang terlalu overkomit ya mereka bakal menunggu Lord harusnya maaf ya ada yang nelfon bahkan kalau bicara tentang gold ini udah nggak jadi pengaruh ya nilai nelfon guys tapi itu menandangkan bahwa tim vitality mereka comeback mereka juga bisa mendapatkan bahkan dua turret base Hai 810 Hai celz bener-bener aman betani farming terus pokoknya di timnya juga dia ke level 15 duluan emang benar-benar dikasih sekarang gimana bikin cloud ini ya Aduh nggak ada yang bersih cerah susah banget sih tapi milen dan violet mereka nggak bakal membiarkan hal itu terjadi begitu saja mereka udah mulai menunjukkan lain hal kalau dapet ah diversen tuh wuhh bumi wuhh untung bumi cepet kedatangan kalau nggak tadi waduh ditabrak sama apa pipal waduh kena petershower penalti zone ih wuhh blazing the wet winter dan mati di belakang wuhh Tidak kuat lagi jangkanya berhasil langsung dihancurkan dan semifat nice try comeback is real eh nggak bisa eh nc gak bisa oke lagi selamat tim vitality yang menang di game pertama selamat di final apodokat atas tim falcon vega ya guys ya Cangga Gotland memang berhadapan dengan Claude lagi ya yang mobilitas tinggi di arah mid-light game ya pasti akan ketinggalan guys ya jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys sampai jumpa di game kedua